Intro Gini, kalau kasus MZ ya, laporan saya ke MZ Ini kan saya ditangani masih di Krimsus oleh Metro Jaya Kemarin sempat pengacaranya bilang bahwa saya yakin kasus kuliah tidak jalan Ya gak apa-apa, saya juga kan saya bukan siapa-siapa Karena kan saya juga gak bisa mengintervensi polisi Ya kan, bentar gak sih? Saya mau masalah jalan-jalan kan tergantung polisi Jadi ya saya ikuti aturan saja Tapi pertanyaan saya, kok segitu yakinnya? Lu bilang kasus ini gak jalan, emang lu siapa? Bener gak sih? Bener gak? Emang ini siapa? Polisinya sampai sekarang masih dalam jalan-jalan proses Udah bisa dibilang, saya yakin kasus U yang gak jalan Hah? Masih yang dilaporkan di daerah itu gimana? Kenapa? Yang gue dilaporkan di Belda Sumut ya Gue juga sebagai warga negara yang baik ya Gue masih ikuti aturan Intinya adalah kan setiap masyarakat, setiap orang itu berhak untuk melaporkan Berhak untuk bikin LP Tapi LP itu diterima apa enggak itu tergantung bukti-buktinya LP itu jalan apa tidak juga tergantung Polisi nanti melihat bukti ini kuat apa enggak Cukup bukti apa enggak, memenuhi unsur apa enggak Dan saya rasa polisi Indonesia juga profesional, presisi Dia akan menjalankan kasus yang dianggap memang ini memenuhi unsur Enggak mungkin diada-adain Polisi juga pasti punya tanggung jawab ke masyarakat juga Mas, kalau ditangkapnya MZ ini, ditangkapnya MZ ini gimana mas? Jadi akan terbuka juga kah kasus mas pihaknya? Dengan ditangkapnya MZ ini justru lebih memudahkan polisi untuk memberi minta keterangan Meminta keterangan dari MZ, karena udah enggak susah lagi nyarinya Tinggal gampang di bon, kayak kemarin kan Polres Tabes Surabaya Untuk kasus uci kalau dia juga diambil gitu kan Jadi nanti mungkin kalau perkara saya juga jalan diminta Karena kan dia udah dipanggil juga di kasus saya Tapi undangan klarifikasi, tapi dia enggak datang Mungkin nanti kalau udah undangan lain sebagainya, saya enggak tahu Kalau begitu ngerti Dia jadi gampang, udah satu area gitu